Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengatasi data seluler yang tidak mau muncul padahal datanya udah kita hidupkan Nah untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini bisa ikuti tutorialnya sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini yaitu datanya yang tidak mau muncul Padahal disini untuk menu datanya udah kita hidupkan ya Nah disini untuk mengatasinya yang pertama kalian masuk dulu ke pengaturan hp kalian Lalu kalian buka aja menu jaringan dan internet Nah disini untuk menunya itu kalian sesuaikan dengan hp kalian Disini hp yang saya gunakan yaitu hp vivo Mungkin di beberapa hp itu menunya agak beda tapi kalian sesuaikan aja guys Nah jika udah disini kalian cari yang namanya kartu sim dan jaringan seluler Nah kalian masuk ke bagian kartu sim yang kalian gunakan misalnya sim 2 ini Nah disini langkah awal yang kalian klik adalah jenis jaringan pilihan Nah disini kalian klik Nah disini kalian pilih aja di bagian yang biasanya itu yang paling bagus yang paling atas guys 4G lebih baik nah seperti ini kalian aktifkan aja Nah jika udah selanjutnya dengan cara yang pertama tetap gak bisa kalian coba buka di bagian yang nama titik akses Nah disini ada beberapa nama titik akses ya mungkin disitu pernah kalian rubah atau pernah dirubah Nah disini untuk mengembalikan setelan ke setelan default kalian klik aja Biasanya di pojokan itu ada menu pengaturan kalau gak titik 3 kalian klik aja Lalu kalian reset ke default guys Nah dengan reset ke default dia akan kembali ke setelan awal setelan titik aksesnya ya Nah dengan cara yang kedua ini tetap gak bisa coba kalian cara yang ketiga yaitu buka menu telepon di hp kalian Disini kalian ketikan aja bintang pagar bintang pagar 4636 Nah ini menyesuaikan hp biasanya kalau kode yang pertama ini gak bisa kalian coba aja 4838 Lalu ditutup dengan pagar bintang pagar bintang Nah jika udah jika masuk ke seperti ini klik di bagian informasi telepon Selanjutnya disini kalian bisa klik aja di bagian yang ini Nah kalian pilih di bagian yang LTE only Ini untuk mengunci jaringannya supaya tetap 4G ya Nah dengan cara yang ketiga ini kalau gak bisa itu kemungkinan jaringan di wilayah kalian itu sedang ada gangguan guys Jadi dia itu ada gangguan makanya gak bisa hidup Nah dengan cara yang ketiga tadi kalau tetap gak bisa kalian coba bisa restart hp kalian Kalau enggak kartu simnya itu dikeluarin terus dimasukin lagi itu biasanya bisa Oke mungkin itu saja tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like komen jika ada pertanyaan dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.